Nikita Mirzani menantang Henny Sagara untuk melaporkan dirinya ke polisi hingga sobek surat somasi. Setelah menuding salah satu bos skinker terbesar di Indonesia, Henny Sagara sebagai salah satu mafia skinker abal-abal, Nikita Mirzani kembali terancam masalah hukum. Mendukung sahabatnya, Dr. Oki Pratama yang gencar membongkar jaringan mafia skinker berbahan merkuri dan hidroquinone. Nikita berulang kali melayangkan sindiran pada Henny Sagara. Tak tahan dengan ulah Nikita, Henny melalui tim kuasa hukumnya pun melayangkan surat somasi pada ibu tiga anak itu. Alih-alih takut, Nikita justru menantang balik salah satu pemilik maklon skinker terbesar di Indonesia itu. Nikita membantah takut dengan ancaman Henny itu. Setelah Fadel Bajideh itu merasa tak peduli apabila dirinya dilaporkan pada polisi. Ibu Loli itu bahkan menyebut, Henny tak kunjung melaporkannya ke polisi kenati somasi sudah dikirim sejak dua minggu lalu. Adapun terkait tudingan tersebut, Henny telah melakukan konferensi pers dan membantah semua tudingan yang dilayangkan padanya. Sementara itu, pihak dokter Oki Pratamat telah mengantongi bukti kuat akan adanya bahan berbahaya dalam skinker produksi pabrik Henny Sagara. Aparat juga telah mengambil langkah tegas dengan menyegel pabrik serta rumah Henny Sagara yang tengah dalam tahap pembangunan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.